Yo, Halo Bre, Infinix telah meluncurkan smartphone terbarunya yang masuk pada jajaran Hot 30. Sebelumnya pada jajaran Hot 30, telah hadir seri Hot 30 dan Hot 30i, yang masing-masing tersedia di pasar Thailand dan Malaysia. Dan, Infinix telah resmi meluncurkan seri Infinix Hot 30 Play di pasar Nigeria. Ini merupakan suksesor dari Infinix Hot 20 Play yang telah lebih dulu diluncurkan, yang kemungkinan besar akan hadir di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum Infinix Hot 30 Play hadir di Indonesia seperti pendahulunya, alangkah baiknya kita menengok harga dan spesifikasi lengkap dari seri Hot 30 Play yang lebih dulu hadir di pasar Nigeria. Secara desain, Infinix Hot 30 Play menampilkan desain kotak, dan memiliki sistem keamanan pemindai sidik jari yang dipasang di samping bodi. Ponsel ini memiliki cangkang belakang yang memamerkan desain pola garis-garis diagonal. Ini juga memiliki dua modul cincin besar dan satu modul kecil, yang menyatu dengan cangkang belakang. Meskipun memiliki tiga modul bulat, ponsel ini hanya dibekali dengan dua buah kamera belakang, dan untuk modul satunya merupakan lampu LED Flash. Kedua kamera tersebut masing-masing terdiri dari sensor utama 16MP, dan sebuah lens AI. Sedangkan untuk bagian depan, layar ponsel ini hadir dengan poni bergaya punch hole, dan ditempati satu buah kamera yang beresolusi 8MP. Infinix Hot 30 Play hadir dengan layar besar berukuran 6,82 inci, dengan resolusi yang hanya sebatas HD Plus saja. Layar ini juga menawarkan kecepatan refresh hingga 90Hz, dan memiliki kecerahan puncak mencapai 500 nits. Di sektor dapur pacu, Infinix Hot 30 Play ditenagai dengan prosesor Mediatek Helio G37 Octa-Core, yang telah berjalan pada teknologi 12nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,3 GHz. Chipset tersebut ditemani dengan RAM 4GB, yang didominasi dengan fitur ekspansi RAM hingga mencapai total RAM 8GB. Perangkat ini juga ditawarkan dalam dua opsi penyimpanan internal, yakni 64GB dan 128GB, yang juga didukung dengan tambahan slot microSD. Tidak hanya itu, smartphone ini juga memiliki sistem pendingin grafit berlapis ganda, untuk pembuangan panas yang berlebih. Di bagian software, Infinix Hot 30 Play telah menjalankan sistem operasi Android 13, yang dipoles dengan tampilan antarmuka XOS 12.6. Infinix Hot 30 Play mengambil tenaganya dari unit baterai yang berkapasitas jumbo, yakni 6000 mAh, lengkap dengan dukungan pengisian cepat 18W melalui port USB Type-C. Di Nigeria, Infinix Hot 30 Play ditawarkan dalam pilihan warna Bora Purple, Merach White, dan Black Black. Sedangkan untuk harganya, untuk varian terendah ponsel ini dibanderol mulai dari 80 ribu naira Nigeria, atau sekitar 2,5 juta rupiah. Namun, kemungkinan besar harganya akan lebih murah untuk pasar Asia khususnya Indonesia. Belum ada informasi pasti akan kehadiran Infinix Hot 30 Play ini di pasar Indonesia. Kita nantikan aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!